Hai Sobat Yow Tube, jumpa lagi bersama kami di video kali ini kita akan membahas sekitar informasi bermanfaat bernama informasi traveling ya Sobna Traveling, kali ini kita akan membahas tentang Singapore. Yang pertama Marina Bay Sands, Bay Sands adalah pusat hiburan terpadu menghadap keteluk marina di Singapura. Dikembangkan oleh Las Vegas Sands dan merupakan investasi tunggal paling mahal di dunia dengan biaya 8 miliar dolar Singapura, sekitar 56 triliun rupiah satu, termasuk biaya untuk lahannya. Tempat wisata ini memiliki 2.561 kamar hotel, ruang pameran dan pertemuan seluas 120.000 meter persegi, mal de sopes dan art science museum, Sands Theater dan Grand Theater, 7 restoran koki selebriti, 2 pavilion mengambang, kasino dengan lebih dari 600 meja judi dan 1.500 mesin jackpot. Kompleks ini dinaungi Sands Sky Park sepanjang 340 meter dengan kapasitas 3.900 orang dan kolam renang tanpa batas. Infinity Edge, sepanjang 150 meter, yang merupakan ruang menggantung terbesar di dunia dengan cantilever sejauh 67 meter di menara utara, Tower 3, 4. Yang kedua Gardens by the Bay adalah sebuah taman alam perkotaan seluas 110 hektare, 270 hektare, di dalam distrik Marina Bay di Central Region Singapura, berdekatan dengan Marina Reservoir. Taman ini terdiri dari 3 taman tepi laut, Bay South Garden, di Marina South, Bay East Garden, di Marina East, dan Bay Central Garden, di Downtown Core dan Kalang, 2. Yang ketiga Pulau Sentosa ini merupakan salah satu lokasi terletaknya simbol negara Singapura, Merlion. Luas wilayah Sentosa makin hari makin bertambah karena Singapura mereklamasikan wilayahnya dengan mengimpor pasir dari teritorial Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau Sentosa dibagi menjadi empat wilayah yang masing-masing menggambarkan zona hiburan yang berbeda-beda. Imbiah Low Code, kebanyakan diisi oleh tempat-tempat belajar yang ramah untuk anak-anak seperti Discover of Singapore, Taman Kupu-Kupu, DLL Siloso Point, berisi beberapa taman bawah laut pantai, kegiatan yang banyak dilakukan di sini seperti berjemur serta bermain bersama keluarga di pantai. Resort World Sentosa, ini adalah lokasi banyak tempat hiburan menyenangkan salah satunya adalah Universal Studio Singapore. Yang keempat kali Ebon Botani Singapura, Hansi, merupakan kebun botani seluas 74 hektare satu, yang terletak di Singapura. Kebun botani ini buka dari jam 5 pagi hingga 24 setiap hari sepanjang tahun. Pemerintah juga membebaskan biaya masuk ke dalam kebun, kecuali untuk area kebun anggrek nasional. Kebun botani Singapura merupakan salah satu dari tiga kebun raya yang masuk dalam situs. Warisan Dunia Unasco, 2. Yang kelima untuk Universal Studios Universal Studios Singapore adalah taman hiburan yang terletak di dalam Resort World Sentosa di Pulau Sentosa, Singapura. Ini fitur 28 wahana, pertunjukan, dan atraksi di tujuh zona bertema. Itu adalah komponen kunci dari penawaran grup genting untuk hak membangun resort terintegrasi kedua di Singapura. Pada tanggal 8 Desember 2006, pemerintah Singapura mengumumkan bahwa konsorsium telah memenangkan tender. Pembangunan taman hiburan dan resort lainnya dimulai pada 19 April 2007. Ini adalah taman hiburan Universal Studios kedua yang dibuka di Asia, Jepang menjadi yang pertama, dan yang pertama di Asia Tenggara. Rencana resmi untuk taman tersebut diumumkan kepada publik ketika Universal Studios Singapore merilis peta taman untuk umum pada 20 Oktober 2009. 1. Universal Studios Singapore menarik lebih dari 2 juta pengunjung dalam 9 bulan sejak pemukaannya. 2. Taman ini telah dipasarkan oleh Universal Parks dan Resort sebagai taman hiburan satu-satunya di Asia dan berjanji. Bahwa taman itu akan menjadi satu-satunya di Asia Tenggara selama 30 tahun ke depan. 3.